Halo, jumpa lagi dengan saya, Brahim Dias. Di video kali ini, saya mau unboxing-nya, guys. Ini barang sebenernya udah lama, guys, saya beli. Cuman saya baru sempat unboxing sekarang, ya. Lagi sibuk, nih, guys. Jadi, ya, maklum aja. Nah, barang ini masuk dalam kategori sebenernya obat, guys. Kalau nggak salah, obat, ya. Karena udah lama, saya juga agak lupa. Tapi saya ingat ini obat, kalau nggak salah, ya. Nah, kenapa saya beli ini? Jadi, sebenernya saya beli ini udah yang kedua, kayaknya. Yang kedua, cuman yang pertama belum sempat saya review. Jadi, saya review sekarang. Jadi, obat ini sebenernya obat luar, guys. Obat luar, dia disemprot gitu, disemprot, terus digosok. Jadi, buat yang pegel-pegel sampai slew, guys. Karena saya kadang suka, ini, kelamang duduk, ya. Kalau kerja, terus pegel. Biasanya kalau saya mau tidur, saya sempatkan ini, saya olesin. Emang saya sempatkan basah, tuh. Nah, saya olesin. Terus, ini rasanya mantap, guys. Panas, ya. Apalagi kalau kita keringetan, lebih panas lagi. Oke, saya buka dulu, ya. Apa sih nama barangnya? Lupa, guys. Di sini nggak ada, ya. Nggak ada juga, langsung saya buka aja. Ya, biar kita langsung bisa tahu nama barangnya apa. Oke. Kotak biasa aja, biasa, ya. Kotak. Kotak apa? Kotak. Ya, kotaknya kotak biasa aja, nih, tuh. Yang ngirim GNT Express. Dari Shopee, biasa. Oke, saya buka dulu, nih. Buka. Agak susah, ya, guys. Mana bukanya, ya. Ini aja. Dekat itu, guys, ya. Isinya. Isinya udah mulai kelihatan. Kayak abisin aja, nih. Kotaknya ngeselin banget, guys. Terlalu ketat, ya. Keras banget, sih. Sudah. Nah, tuh. Namanya adalah Yulin. Yulin, guys. Oh, namanya Zheng Gu Shui. Tuh. Ya, Zheng Gu Shui. 30 ml. Terus, kasih ada kegunaan sebagai minyak gosok, minyak urut, ya. Membantu merendahkan pegelino. Tuh, kan, bener. Pegelino jadi persendian. Membantu meringankan bokak mamar akibat keseleo. Yaudah. Tapi kalau saya nggak pernah pakai pegelseleo, guys. Saya pakai buat yang... Tadi itu, pegelino. Ya, pegelino jadi persendian. Ya, karena biasanya kan duduk lamaan, tinggal sakit, ya. Atau mungkin... Apa sih? Gendong-gendong apa, ya, gitu, ya. Pegel. Lihat, sih, nih. Biasa sih dibuat di pinggang, sih, guys. Kalau saya, guys. Oke, ini. Ada kayak hologram-hologramnya gitu, guys. Tuh, ya. Tuh, kayak berhologram-hologram gitu. Zheng Guzwi. Zheng Guzwi. Dari Yulin, ya. Terus, yang sini bahasa cinanya, guys. Sama kayaknya Zheng Guzwi, apa segala macem. Terus, diimpor oleh... Oh, diimpor, guys. Ini diimpor oleh PT. Saras Subur Abadi, Jakarta, Indonesia. Nah, ini ada POM-TI. Ya, tuh. Ini BPPOM kali, ya. Terus, kanannya ini ada komposisinya. Saya lihat, ini adalah sinamonikasi kortex anjaya. Ribet banget, ya. Cara pakai dan dosisnya, oleskan pada bagian yang sakit. Tidak boleh dioleskan pada luka terbuka. Terus, simpan di suhu ruangan, ya. Ya, saat standar. Oke, ada segelnya, tuh. Threadmark, Yulin. Atasnya, ya. Segelnya ini, nih. Segelnya. Saya buka dulu. Oke, cutter, ya. Kita cutter. Hop! Nah. Oh. Iya, dapat semprotonya langsung, guys. Seperti ini, botolnya. Kita bahas, ya, botolnya. Oke, enggak perlu. Tapi udah, enggak apa. Kita bahas kotaknya udah. Mari lagi, terus... Kertasnya, guys. Nah. Tuh. Gokil, enggak tuh, guys? Jadi, buat pegal-pegal gara-gara oleh raga, nih, guys. Tuh. Ya. Ya, bener, udah. Tuh. Karena bisa buat gara-gara apa, nih? Naik sepeda, lari, karate. Wah, macem-macem, dah. Tuh. Itu diimpor oleh, tuh, ya. Sepede saras. Buat karate, buat angkat besi, badminton. Tuh, lah. Pokoknya, mau olahraga yang pegal-pegal, pakai gini yang bisa di... atasi. Oke. Komposisinya, tuh, ya. Lihat, tuh. Enggak ngerti lah, gue, guys. Pada sendiri aja, tuh, ya. Jelas, oke. Kemasannya seperti ini. 30 mili, guys. Ini yang gue usai. Ini kok begini, bang? Iya, ntar ada spray-nya. Kita pakai spray-nya di sini, ya. Kita tutupnya dengan spray. Expired-nya 2024, bulan Maret. Ini batch-nya nomor sekian. Kita buat sekali lagi. Ya, kecil, guys. Ada juga yang ukuran 60, kalau nggak salah. Iya, kan? Di buku, apa, di... Tadi yang panduan tadi, ada buku 30, 60, 80, kalau nggak salah, ya. Tapi ini udah cukup, guys. Maksudnya ini bisa dipakai lama, ya. Karena kan di-spray, ya. Jadi irit. Lebih deket, ya. Sengguswi. Ciarannya warnanya sedikit agak kayak warna teh, kayak seteh kan, tau. Ya, tutupnya, tuh. Sengguswi. Yulin. Oke, saya buka. Nah, ini ada spray-nya, tuh. Dikasih kalian spray-nya. Sebenarnya boleh juga dioles, ya. Kalau mau, ya. Jadi buka. Taruh tangan, oles, boleh. Cuman saya lebih suka di-spray, guys. Jadi lebih merata. Ini spray-nya. Saya buka dulu. Ini elas spray-nya aja. Susah banget ini bukanya. Nah, sudah. Tuh. Tutupnya ada. Tutupnya bukan. Lah. Oh, dipasang dulu, guys. Pasang dulu, baru dia tercabut, ya. Tuh. Oke, saya ganti. Ini tutupnya saya buka. Saya buka. Nah. Segel lagi. Tuh. Saya buka segelnya. Oke, susah. Saya bolongin lagi cutter-nya, ya. Atau bolongin. Lalu saya masukin, ya, guys. Ini, ya. Ini saya masukin ke sini. Ini yang sudah saya bolongin. Pakai katap tadi. Kemudian saya tutup. Saya nggak. Ah, nggak bisa. Dia sebentar-biasa dibolongin. Sudah. Tuh. Puter. Cabut. Nah, ya kan. Tuh. Jadi spray-nya. Oke, saya spray-kan aja. Langsung saja lagi keringetan. Ini saat-saatnya panas banget, ini. Tapi udah, udah amat. Saya spray dulu, ya. Nggak usah saya kasih lihat, ya. Oke, di pinggang. Udah tadi pinggang belakang. Nah, bersama ini kayak agak pegal juga, sih. Ini di kaki ini. Jadi spray-nya sini. Bus. Oke. Oke. Lelakan. Saya kosokkan. Biar langsung kerasa, ya, panasnya. Oke, mana saya tutupnya. Atau jatuh, ya, tutupnya. Lebih amat, ya. Saya elak. Oleskan dulu. Untuk bau. Ini bau-nya apa, ya, guys, ya? Has, sih, guys. Baunya wangi. Yang pasti sedikit-sedikit mirip bau OBH, ya. Wah, kotok hitam. Ada mint-nya, gitu. Ada bau sineman sedikit. Kayak manis, sebenarnya sedikit banget. Terus ada, ya, mint lah. Lebih ke arah mint. Uh, guys. Panas. Oke, udah mulai panas. Ya, saya kosok-kosok aja. Ini memang cocok banget, guys. Buat yang, apalagi suka main bola, ya. Pegel-pegel. Saya asap lagi juga, nih. Ya, ini. Bener-bener enak, nih. Saya pernah, saya biasa kalau pakai ini. Biasanya, saya kalau misalnya berangkat kerja, ya. Pagi sebelum berangkat, saya olesin. Saya spray, maksudnya. Terus saya oles-oles. Kemudian, yang kedua, sebelum tidur, guys. Jadi, sebelum tidur, saya spray lagi. Olesin, tidur. Wah, enak banget, guys. Jadi, pagi-pagi, udah langsung seger enak. Pegelnya berkurang, ya. Jadi, emang ini efektif banget, guys. Saya sangat rekomendasikan. Untuk harga, emang sedikit agak mahal, ya. Kalau cuma 30 milion, harga berapa, saya nggak lupa. Coba tercek di link pembelian di description box, ya. Yang pasti, ini saya udah nyoba minyak-minyak yang kayak minyak buat pegal-pegal, ya. Kayak GPU. Terus, ya, gitu-gitulah. Itu, nggak berasa, guys. Paling berasa, cuman, 5 menit. Dan gitu, lebih dingin. Kok ini agak sedikit hangat, guys. Hangat dan dinginnya juga ada, cuman, lebih ke panas, sih, guys. Panas dan... Wah, mantap. Ini berasa banget. Aduh, wuh. Tapi, enak, guys. Gak nyelekit, panasnya nggak perih. Nggak bikin pedih. Ini bener-bener panas, hangat yang meresap dan enak banget. Bikin nyaman. Apalagi kalau lagi pegal, ya. Ketika pegal banget. Karena ini bener-bener enak. Oke. Sudah, ya. Masuk lama-lama dari saya. Cukup sekian aja. Yang penting ini rekomendasi-rekomendasi banget buat guys semua. Yang ingin... Ya, bukan yang ingin sih. Yang punya pegal-pegal atau pegal inu. Maka ini, guys. Sangat-sangat rekomendasi. Oke. Jangan lupa like video saya. Subscribe channel ini. Supaya saya bisa subscribe balik. Kita tukar tentang konten. Kemudian juga komentar boleh. Bang, ada lagi yang lebih enak? Silahkan. Tapi kalau ini... Merchina, guys. Jadi... Ya, sampai China. Kalau obat-obat ini udah rekomendasi lah. Dan juga ini kan memang... Obat luar. Aman. Jadi kan ada juga obat pegal yang diminum. Saya nggak mau. Jadi ini obat pegal yang di luar di spray. Jadi... Aman. Lebih cenderung. Lebih aman jauh. Oke. Kemudian share juga balik video saya ini. Ya, tetap jaga kesehatan. Protokol 5 tetap dijalankan. Kita berdua, tetap semangat. Semoga Corona segera berlalu. Sampai ketemu lagi. Dadah.